Jangan lupa subscribe ya Makasih Guys, kalian tau gak sih? Ternyata masih banyak hal yang belum kita tau di Sakura Kalian penasaran apa? Ayo ikutin terus Tega, jelasin Tega Apa? Apa sih kan tadi aku udah suruh Oh iya iya Jadi guys, Tega mau nunjukin pose-pose baru Dan ada baju yang kita bisa bercantik gitu ya Bisa jadi sebuah karakter dan bisa jadi cantik juga guys Penasaran kan? Ayo kita langsung aja Tega Kasih tau caranya Mau yang mana dulu nih? Aku sih pengen yang pose dulu Apa yang baju dulu ya biar keren Yang baju dulu aja deh Oke Nah, pertama-tama Kita harus pake baju yang ini dulu ya guys ya Ke kamar dulu deh Biar kalian tau ini nama bajunya apa Supaya kalian gak pusing guys Nanti nyarinya kayak gimana ya guys ya Tega kamu tungguin disini ya Tega kamu tungguin disini ya Iya, iya Tega mau senti aja Nanti Tega bagian ngejelasin yang Yang itu aja yang gerakan Nah, bener-bener Kalian pake aja Baju yang namanya Tunggu, tunggu, tunggu Kasua Wear 1 ya guys ya Nah, yang ini Terus kalau udah Kita keluar dulu nih guys Langsung aja pergi ke menu Kara Edit atau Item Edit Terus kalian pergi ke Item Terus kalian pilih ke Right Hand Nah Kalian cari aja ya guys ya Payung Umbrella Tapi bukan payung yang di atas itu guys Payungnya itu yang lucu ya temen-temen ya Yang warnanya tuh pink Yang baru payungnya guys Nah, ini dia nih Umbrella Lolita Nah Terus kalau udah Ini si tarasinya kita posein dulu kayak gini ya guys ya Supaya payungnya ini tuh diem guys Gak gerak-gerak terus ya temen-temen Kalau gerak-gerak terus kan pusing Abis itu kalian langsung ke Item lagi Dan disini ada Rotasi ya guys Kita benerin dulu Rotasinya Set Set Jangan sampe miring guys Masa miring rocknya Nah, ini udah pas guys kayak gini Warnanya kalian bisa cocokin aja ya guys Kalian mau warnanya kayak gimana Kalau aku mau warna biru guys Eh, apa ijuta suka ya Pink juga bagus Apa kuning? Apa umu? Oke, oke, oke Kita pilih warna bangsawan aja guys Warna umu ya Disini gak ada yang ungunya sop apa ya Tapi gak apa-apa deh Nah, ungunya yang kayak gini aja guys Ungu agak-agak pink gitu Terus disini ada scale juga Kalian bisa atur sesuai selera kalian ya guys ya Mau lebarnya segimana Mau panjangnya segimana Nih, tapi lebih panjang itu lebih cantik guys Tuh, kayak gini ya temen-temen ya Jadinya motifnya itu keluar guys Disini tuh Cuman jangan terlalu panjang juga Lebarin dikit guys Nah Jangan terlalu panjang juga ya guys ya Malah masuk guys ke dalam tanah ya guys ya Oke Ini kayaknya kurang tenang nih Nah Kita pasin dulu guys sama badannya Nah, taraaa Tinggal samain aja Sama warna bajunya temen-temen Bajunya Nice Jadinya nyambung kan Tuh Wih Wih Gila, cakep banget ci Wow Ya, iya dong Masa bikinan aku gak cakep Apalagi nih roknya tuh Lihat Nanti kalau kita muter-muter kayak gini tuh Lucu Banget guys Ralalala Trili lili lili Aduh taiga Kepala aku pusing Yaudah Kalau pusing mah tinggal berhenti aja Kenapa gak bisa berhenti Aduh Bisa sih Ih lucu banget Lucu banget Kalau dipakai puter-puter kayak gini taiga Iya, iya udah Eh Tapi kan kalau ke pantai Kepanasan ci Tenang aja Ada solusinya Solusinya itu Kita bisa langsung aja Ke kamar lagi Ngapain Nah, kita pake topi lah Kan supaya gak kepanasan Ini juga bajunya siapa tau kan Mau dibawa jalan-jalan ke pasar Gitu temen-temen Di pasar itu kan panas Kita bisa langsung aja Pake topi ya guys Topinya Kalian pilih yang ini nih Nah, yang ini Yang cap ya guys ya Terus kalian pergi ke menu Kekara Edit Terus kalian scroll aja guys Ke bawah Cari head Kepala dong Kepala dong Nah Kita bisa langsung kayak giniin aja ya guys ya Tuh Jangan lupa dipanjangin guys Panjangin-panjangin Set set Buset Cakep kan guys Majuin juga Majuin juga Tuh Tapi jangan terlalu maju guys Eh, salah-salah Mundur 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 Nah Kayak gini nih Jadinya kayak topi olahraga deh Ini gak tengah guys Terus warnanya kita sesuaiin aja guys Sama baju kita ya temen-temen Nah Udah jadi Princess pake topi olahraga ya guys ya Princess mau kemana nih? Wuuu Princess mau olahraga Apa mau ke pasar pake topi kayak gitu? Tapi lucu kan Taiga Ya kan? Iya ya Lucu-lucu Yaudah sekarang giliran kamu Oke guys Pasti kalian bosun kan? Dengan pose Kalo naik sepeda itu kayak gini-gini aja Nih Tuh Kayak gini-gini aja Sendiri gak bisa boncengan Pasti kalian bosun kan? Nah Taiga punya tutorial Supaya si Tarasi bisa duduk Nyagegang Bisa duduk nyamping disini Tapi karena bajunya udah cantik Taiga gak mau ngerusak Panggil si emak ci Oke Mau si emak aja nih Iya iya si emak aja Siap Kalo kayak gitu Kita telepon dulu ya guys Siap emaknya Halo emak Oh my god ci Kamu lagi pake gaun kayak gitu Emak juga lagi pake gaun tau Ini namanya gaun wek-wek Karena ini tuh bebek Iya emak Emak Sekarang emak jadi itu ya property Hah maksud Maksud aku tuh bantuin si Taiga mak Ah yaudah deh Si Taiga lagi bikin sesuati ya ini Tutorial ya Iya Supaya kayak posenya bagus gitu Supaya gak gitu-gitu aja posenya Ah iya siap-siap-siap Tapi baju emak yang bener dulu dong Masa bajunya kayak gini sih Kan emak juga pengen baju kayak kamu Kalo baju kayak aku susah mak Jadinya kita pake baju biasa aja ya Nanti kapan-kapan aja mak Hmm Oke deh Oke guys Rambutnya kita ganti dulu ya temen-temen Jadi gimana nih Taiga Oke oke Si emak ya si emak Siap Ini emak ikut Taiga Enggak Hihihi Si emak ini gak mau ikut Taiga ya Saya Si emak ini gak mau sama Taiga soalnya Kenapa si emak ah kabar-kabar gitu Sini emak Oke Nah kalo yang ini Kalian harus nyalain dulu invisible UI nya ya guys ya Dan disini kita butuh kevas hangnan guys Oke Langsung carry guys Tapi langsung di talk lagi ya guys ya Pokoknya sampe bisa deh Nah kayak gini Terus kalian ke carry edit Terus ke pose mode ya temen-temen ya Kameranya dulu deh benerin Pose mode si emaknya pilihin yang sheet Oke yang sheetnya gimana nih Yang sheet nomor Tunggu tunggu Nah nomor 11 Oke Seat nomor 11 Terus Diputerin aja kesini Em bagusnya kesini sih Nah Iya abis itu Kebawahin Set Ada kesininya gimana ya Aduh agak ribet sih ya temen-temennya Apalagi ini nenek-nenek guys Gak biasa Gak lentur Nek maksudnya Bercanda ma Bercanda Gerakin nih ya Gisya Gak lentur Agak susah Nah Sekarang naik sepeda Udah bisa kayak gini guys Tuh Hooray Seneng ya TG ya Hehehe Yelah Bisa ngebonceng kayak gini Bagus Besok-besok Boti deh Bonceng 3 Mana si tarasi Masa si tarasi Ilang sih Tunggu 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 Kok si tarasinya malah ilang Ya kamu sih Ya Malah lepas dari sepedanya Astaga Wuh Padahal agak susah ini Bikin yang kayak gini guys Susah Susah A few moments later Nah Selesai Hehehe Ya ampun Ma Ya ma Duduk di ban Ci Aku malah kayak gini Ma Jalannya Ya ini kayaknya Pantat ma Bisa Apa ini Keluar api Kenapa ma Kan ada gas Nya terus ini bisa Percikan-percikan gitu loh Ini kan dibes Si duduknya Di ban Yaudah Kalau kebakaran Kan emak doang Eh tunggu 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 Prinses kan Nggak bisa cepet-copet Larinya Kalau kayak gini Ya kasian Ya kasian banget Oh ya guys Kalian nanti komen ya Gisha Di bawah Apa aja guys Yang kelewat Dari kita Tenggu-tenggu tabrak Maksudnya Apalagi Yang baru Yang belum Taiga tau Kalian juga Jangan lupa komen ya Kalian lebih suka yang Taiga nih Tutorial yang kayak gini Apa yang Kayak si Tarasi tuh Ya kayak Aku lah Cantik Kerapi Menawan Ya kayak Malah berguna Bisa bonceng Dua orang Nanti di upgrade Jadi tiga ya Taiga ya Iya Iya Jadi tiga Eh tungguin dong Tuh kan kalau baju mah Jadi susah jalannya Kalau sepeda mah Mempermudah guys Tapi kalian lebih baik Melakukan Boncingan kayak gini Itu sama Ya orang yang kalian sayang Nila ya Gisha Enggak 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 Jadi emang Berharga gitu Harga Berharga Pengen dulu Setara sih guys Disini guys Aduh lama banget ya Aduh Aku capek Taiga jalannya Oke deh Sampai disini Dulu aja Videonya Jangan lupa untuk Di like Comment Share And subscribe Dua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Guys Sub indo by broth3rmax Terima kasih.